Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, awak dewi masih diberi ni'mat Mugi-mugi, sakit ngaji, istiqomah, manfaat barokah Fitini wa dunia wal akhiram Bismillahirrahmanirrahim Jadi dalam kitab takrib ini Kitab Karangani Abu Suja Aku mengatakan batalnya sholat aku ada 11 perkara Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain Aku ternyata tidak kok 11 Nah, masalah aku memang nanti beda-beda kitab Terkadang ada yang dua perkara Dalam kitab-kitab mau dijadikan satu Jadi memang ada yang mengatakan Kitab-kitab ada 11 perkara Yang pertama rupanya sewelas Al-galamu rupanya ngomong Guneman, sifatnya kalam al-amdu kang jarak Yang pertama perkara yang membatalkan sholat Iku ngomong berbicara Berbicara ini Jadi memang disitu khitabul adamiin Contohnya misalkan Ketika kita misalkan sholat Terus kita berbicara dengan teman sebelah Misalkan Jadi misalkan kita sholat Terus berbicara dengan teman sebelah Iku membatalkan sholat Tapi dalam kitab-kitab lain Memang ada kalam Ada ucapan yang disitu Iku tidak membatalkan sholat Contohnya zikir Contohnya menai Membaca Quran Jadi kita membaca Quran Kita niatin membaca Quran Iku tidak batal sholat Contohnya misalkan selain Iku Membaca doa Rupanya amin Jadi setelah membaca fatihah Terus membaca amin Iku tidak membatalkan sholat Jadi yang tidak membatalkan sholat Iku contohnya Baca Quran dalam sholat Terus baca zikir Subhana rabbi al-anji mafiyam tiku Enggak membatalkan sholat Meskipun Iku berupa Suara Enggak masalah Tapi yang dibahas Iku Kalam Iki Omongan Sing ningkono Dengan sengaja Dengan sengaja Dan Iku bukan berupa zikir Bukan berupa Doa Sing memang tidak membatalkan sholat Terus bukan berupa Bacaan Quran Iku catatannya disitu Yang kedua Wal amalulan penggawaian Sifatih amal al-khasiru Kang akeh Yang kedua Pekerjaan gerakan-gerakan yang banyak Nah ini dalam sara Iku apa Contohnya Ail mutawali Kasalasi khotwatin Amdan Secara sengaja Karena Ono apa zali Kausahwan Jadi Yang kedua Yang kedua Yang membatalkan sholat Iku Tiga gerakan Tiga gerakan Baik sengaja Ataupun tidak Iku membatalkan sholat Jadi misalkan kita sholat Terus melangkah Tiga kali Iku membatalkan sholat Nah Tapi Amal-amal Amal-amalu Al-khalil Falatabtulu As-sholatubi Ada pun nantinya Kok gerakan Seng sedikit Iku tidak membatalkan sholat Misalkan Dua gerakan Atau Satu gerakan Iku gak batal sholatnya Tapi Ada yang Membatalkan Iku Tiga gerakan Atau lebih Secara Nuli-nuli Artinya Secara langsung Tidak dibisa Dengan waktu Seng lama Nah Tetapi Ada gerakan-gerakan Ini dalam kitab lain Iku mengatakan Khafif Nah Iku tidak membatalkan Sholat Meskipun Tiga kali Secara nuli-nuli Contohnya Misalkan Gerakan mulut Misalkan Jadi kita baca Fateha Terus mulut Iku mau bergerak Iku gak batal Meskipun Lebih dari tiga kali Atau misalkan Bergeraknya Telinga Iku gak batal Nah Atau misalkan Pergerakan Jari-jari Jadi misalkan Pipi kita Gatel Terus kita Kukur Iku memakai Jari-jari Tidak batal Sehingga penting Epek-epek Telapak tangan Iki Tidak sampai Bergerak Tiga kali Secara nuli-nuli Iku gak batal Jadi pergerakan Jari-jari Epek-epek Iki tidak bergerak Telapak tangan Iki gak masalah Apa yang Bergerak Jari-jari Sampai Seribu kali Gak masalah Sehingga penting Epek-epek Masih tetap Tidak bergerak Tiga kali Gak masalah Nah Wal-hadas Sulan Hadas Hadas Iki juga Membatalkan Solat Hadas Iki Ail Asgur Wal-akbar Hadas kecil Ataupun Hadas besar Iku tetap Membatalkan Solat Hadas kecil Iku misalkan Keluar sesuatu Dari jalan belakang Misalkan BAB Atau dan lain-lain Iku membatalkan Solat Nah Ini hatas besar Perkara Yang mewajibkan Mandi Iku ada Misalkan Keluarnya Sepirma Hed Dan lain-lain Iku membatalkan Solat Wahudusun Najasati Terus Selanjutnya Dalam sarai Yang nantinya Najis Iku tidak Dimafu Jadi Najis Memang ada Dua Ada yang Dimafu Ada yang Tidak Nek Najis Tidak Dimafu Iku Membatalkan Solat Tapi Tapi Nantinya Ketika kita Solat Misalkan Pakaian Ini terkena Najis Jadi Kejatuhan Najis Ada Najis Terus Nemplek Di Pakaian Kita Tapi Najis Yang Kering Jadi Pas Solat Terus Ada Najis Yang Nemplek Ke Pakaian Kita Tapi Najis Yang Kering Iku Ketika Nantinya Kok Dibuang Seketika Lantap Tul Solat Tunggak Batal Solat Nek Seng Batal Iku Nek Memang Najis Iku Tidak Dibuang Seketika Dibiarkan Iku Membatalkan Dan Iku Najis Yang Memang Baru Terkena Nek Misalkan Mulai Awal Solat Kita Solat Kok Sudah Ada Najis Beda Lagi Nah Dan Iku Catatannya Najis Yang Membatalkan Iku Najis Yang Tidak Dima Nah Nek Najis Dima Fuh Tidak Masalah Contoh Darah Jerawat Solat Misalkan Ada Darah Jerawat Iku Tidak Membatalkan Solat Misalkan Solat Ada Darah Misalkan Darah Gudik Atau Nanah Dan Lain-lain Iku Tidak Batal Karena Iku Perkara-perkara Yang Dima Fuh Dalam Solat Nah Tapi Nek Najis Tidak Dimakfu La Iku Membahayakan Dalam Solat Terbukanya Aurot Iku Memang Membatalkan Solat Tapi Dengan Catatan Amdan Secara Sengaja Mula Nefa'in Kasafa'arih Ketika Nantinya Kok Angin Buka Aurot Kita Fasata Rohafil Hal Kemudian Kita tutup Secara Seketika Lam Tabdul Solat Enggak Batal Solatim Jadi Sing Batal Iku Nek Terbuka Aurot Secara Sengaja Nek Ditutup Secara Seketika Iku Batal Tapi Kita tutup Seketika Misalkan Kita Solat Di Loteng Misalkan Atau Di Tempat Sing Angin Banter Misalkan Kencang Angin Iku Misalkan Kok Sarung Terbuka Terkena Air Aurot Kok Terbuka Iku Kita Tutup Seketika Enggak Masalah Tetap Sah Sing Masalah Iku Kita Tidak Menutup Seketika Kita Biarkan Iku Batal Solatim Mulanya Selat Iku Pakailah Pakaian Yang Bisa Menutupi Aurot Laki-laki Berarti Aurot Antarane Pusar Dan Lutut Iku Harus Tertutup Perempuan Seluruh Tubuh Harus Tertutup Kecuali Wajah Dan Epek Wajah Dan Telapak Tangan Iku Bukan Aurot Tapi Misalkan Telapak Tangan Ditutupi Tidak Bermasalah Tetap Sah Cuman Nek Batok Batok Ota Jidat Iku Harus Terbuka Dalam Sujud Nggak Boleh Tertutupi Jadi Tetap Pesan Saya Ketika Sampean Solat Pastikan Pakaian Kita Iku Tidak Ada Yang Membu Tidak Ada Yang Terbuka Artinya Aurot Harus Tertutup Ikulah Yang penting Berubahnya Niat Iku Termasuk Perkara Yang Membatalkan Solat Contohnya Misalkan Ketika Seseorang Niat 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 Keluar Dari Solat Jadi Misalkan Misalkan Kita Solat Terus Hati Ada Keinginan Aku Niat Keluar Dari Solat Seketika Batal Seketika Batal Beda Dengan Puasa Nek Puasa Nek Puasa Misalkan Kita Niat Iku Belum Batal Jadi Misalkan Kita Puasa Romandun Ada Niatan Puasa Romandun Aku Tak Batal Nek Belum Batal Selama Belum Melakukan Perkara Yang Membatalkan Puasa Contoh Makan Dan Minum Aku Belum Melakukan Perkara Yang Membatalkan Cuma Niat Membatalkan Puasa Belum Batal Tapi Nek Dalam Solat Unik Solat Disitu Solat Iku Meskipun Kita Belum Melakukan Perkara Yang Membatalkan Solat Tapi Nek Ada Niatan Niatan Keluar Solat Iku Sudah Batal Was Was Tidibarul Kiblat Tilan Ngungkuri Kiblat Uta Membelakang Kiblat Jadi Solat Solat Iki Membelakang Kiblat Jadi Kita Solat Menghadap Kiblat Kan Wajib Jadi Syarat Tetapi Iki Posisi Solat Malah Enggak Posisi Solat Misalkan Punggung Iki Menghadap Kiblat Seng Wajah Iki Menghadap Selain Kiblat Iku Enggak Sah Solat Wal Aklulan Mangan Mangan Wasyurbulan Ngumbe Makan Dan Minum Iku Termasuk Perkara Yang Membatalkan Solat Kasiron Iku Kaluhu Wal Aklu Wasyurb Kasiron Iku Akeh Kana Onop Wal Magul Wal Masyrib Aw Golilan Jadi Makan Minum Sedikit Ataupun Banyak Iku Sama Sama Membatalkan Solat Ila Ayakuna Syaksu Fihad Suara Tijahilan Tahrima Zalik Kecuali Kalau Memang Orang Yang Solat Iku Tidak Mengetahui Jahil Budho Seng Udur Iku Tidak Mengetahui Haram Makan Dan Minum Dalam Solat Ketika Kita Solat Kok Memang Kita Tahu Eh Makan Minum Iki Membatalkan Solat Kok Dilakukan Sedikit Ataupun Banyak Tetap Batal Tapi Orang Budho Orang Budho Budho Seng Udur Udur Kipi Seng Memang Dia Misalkan Contoh Contoh Misalkan Seseorang Yang Kristen Atau Non Islam Masuk Ke Agama Islam Belum Sempet Belajar Kitab Kuning Belum Sempet Belajar Masalah Solat Terus Dia Langsung Solat Tahu Kalau Makan Minum Iki Membatalkan Solat Iku Beda Lagi Tidak Masalah Tapi Tetap Dia Wajib Belajar Tetap Wajib Belajar Tapi Kita Sebagai Orang Indonesia Seng Islam Mulai Lahir Iku Tetap Harus Wajib Belajar Ilmu Agama Terutama Bab Solat Dan Iku Misalkan Kita Tahu Makan Minum Iki Membatalkan Solat Iku Terlalu Karena Apa Kita Indonesia Iki Mau Kebanyakan Kebanyakan Masyarakat Iku Islam Iki Mulai Lahir Kebanyakan Umum Jadi Harus Tahu Ilmu Agama Mulanya Belajar Ngaji Iku Penting Walkoh Kohatulan Buyul Latah Latah Jadi Tertawa Terbak Iki Juga Membatalkan Solat Tertawa Ada Suara Nek Tertawa Nggak Ada Suara Nggak Dibahas Iku Nggak Masalah Cuman Mengap Mangap Saja Tanpa Ada Keluar Suara Tertawa Nggak Masalah Warid Datulan Murtad Murtad Yopo Wahyau Tawir Iku Kotul Islam Bikolin Awfilin Keluar Memutus Islam Dengan Ucapan Atau Pekerjaan Iku Namanya Ridah Keluar Dari Islam Contohnya Ucapan Misalkan Dia Misalkan Solat Terus Dia Mengucapkan Aku Pengen Keluar Seketika Batal Solat Nah Untuk Bila Dan Dia Wajib Kembali Ke Islam Terus Atau Dengan Pekerjaan Misalkan Jadi Pas Posisi Solat Tengah Tengah Solat Malah Sujud Kepada Berhala Lai Bermasalah Mulanya Kita Dikai Nikmat Islam Iman Yuk Kita Gunakan Untuk Melakukan Solat Dan Kita Tetap Belajar Caranya Solat Dan Perkara Perkara Penting Yang Diwajibkan Kepada Kita Mau Di Belajar Iku Tak Kenal Tidak Mengenal Waktu Tidak Mengenal Waktu Artinya Kecil Tetap Wajiban Belajar Dewasa Tua Tetap Wajib Belajar Mulanya Ngilmu Iku Penting Karena Tanpa Adanya Ngilmu Kita Beribadah Iki Percuma Percuma Beribadah Dengan Menggunakan Ngilmu Solat Dengan Menggunakan Ilmu Karena Ilmu Iku Sangat 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 Penting Iku 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 Iku